Seorang anggota Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tewas ditembak komplotan perampok. Polisi sudah membentuk tim khusus untuk menangkap para pelaku. Berbka Afrizal, yang merupakan kanit reskrim posek, mesuji tewas setelah ditembak dengan senjata rakitan oleh kawanan perampok. Korban ditembak saat melakukan pengejaran terhadap kawanan perampok yang baru saja melakukan aksi mereka. Tim khusus gabungan dari Polres Oki dan Jatara Spoda Sumatera Selatan masih memburu komplotan pelaku penembakan. Menurut Kapolda Sumatera Selatan yang jatuh posulkan Nain Ayu Negara, enam pelaku perembakan identitasnya sudah diketahui. Jika tidak menyerahkan, dilakukan tindakan tegas hidup atau mati. Kompeten ini terbilang kejauh karena tidak segera melukai korban menggunakan senjata api rakitan. Kita agak perhatikan ada peristiwa anggota kami ketika mendatangi tempat kejadian perkara kasus perampokan yang dilaporkan oleh masyarakat. Tapi justru anggota kami menjadi korban ditembak oleh pelaku kejahatan. Saya sudah membutuhkan tim baik dari Polres maupun Polda untuk membackup Polres. Sudah saya perintahkan hidup atau mati merupakan hutang kami itu untuk menangkap tersantanya. Jadi sejauh kalau saya masih punya nyawa, ya saya akan mengejar si pelaku itu.